Amsal 5 ayat 1-23 Nasihat mengenai perjinahan Hai anakku, perhatikanlah hikmatku Arahkanlah telingamu kepada kepandayan yang kuajarkan Supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan Dan bibirmu memelihara pengetahuan Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu Dan tajam seperti pedang bermata dua Kakinya turun menuju maut Langkahnya menuju dunia orang mati Ia tidak menempuh jalan kehidupan Jalannya sesat tanpa diketahuinya Sebab itu, hai anak-anak Dengarkanlah aku Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku Jauhkanlah jalanmu daripada dia Dan janganlah menghampiri pintu rumahnya Supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu Dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam Supaya orang lain Jangan mengenyangkan diri Dengan kekayaanmu Dan hasil susah payahmu Jangan masuk ke rumah orang Yang tidak dikenal Dan pada akhirnya Engkau akan mengeluh Kalau daging dan tubuhmu Habis pinasa Lalu engkau akan berkata Ah, mengapa aku benci kepada didikan Dan hatiku menolak teguran Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku Dan tidak mengarahkan telingaku Kepada pengajar-pengajarku Aku nyaris terjerumus Kedalam tiap malapetaka Di tengah-tengah jemaah Dan perkumpulan Minumlah air dari kulahmu sendiri Minumlah air dari sumurmu yang membuah Patutkah mata airmu Meluap keluar Seperti batang-batang air Kelapangan-lapangan Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain Diberkatilah kiranya sendangmu Bersukacitalah Dengan istri masa mudamu Rusa yang manis Kijang yang jelita Biarlah buah dadanya Selalu memuaskan engkau Dan engkau Senantiasa Senantiasa Berahi karena cintanya Hai anakku Mengapa engkau Berahi akan perempuan jalan Dan mendekat Dada perempuan asing Karena segala jalan orang Terbuka di depan mata Tuhan Dan segala langkah orang Diawasinya Diawasinya Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri Ia mati Karena tidak menerima didikan Dan karena kebodohannya yang besar Ia tersesat Ia tersesat Terima kasih telah menonton